Ada yang bilang apa? Saya yang penting sudah tidak takfiri Saya tidak keluar dari Jukam Tapi penting saya sudah tidak takfiri Masalahnya Akidahnya itu Tidak hanya masalah takfiri Tidak Kalau tidak punya imam Islamnya tidak sah Itu masalah akidah atau bukan? Masalah akidah Kalau tidak punya imam Tidak punya saksi di hari kiamat Itu masalah akidah atau bukan? Masalah akidah Kalau tidak tertip sambung Takut tidak disaksikan Berhubungan dengan akidah atau tidak itu? Berhubungan dengan akidah Itu yang pertama ya Yang kedua Kita benar katakan Saya apa namanya? Kalau ngaji Doktrin-doktrin yang tidak benar itu Tidak saya ikuti Masalah Kita sudah tahu Ini tidak benar Di tempat pengajian Kita dengarkan mereka Mengerti mengerti Mengertikan ayat Mengertikan hati Terus kita duduk Diam Disitu Dosa tidak? Dosa tidak? Tidak Kamu harus berpaling Dari mereka Jangan ikut-ikutan Duduk disitu Sampai Mereka berbicara Masalah yang lain Jadi saudara sekalian Justru yang harus Kita hindari Dari jokam Itu apa yang Tidak boleh kita hadiri itu Pengajiannya Pengajiannya Kalau sholat Dari mereka Tidak apa-apa Sholat sama mereka Ya sah-sah saja Dengan sholat sama jokam Jangan ada yang ngira Sholat sama jokam Tidak sah ya Kalau balik Takfiri mana Itu ya Kalau sholat sama mereka Ibadah sama mereka Tidak apa-apa Gitu ya Tapi Yang Kemungkarannya itu Adanya di mana? Di pengajiannya itu Itu yang tidak boleh Kita datangi Pertanyaannya Bisa tidak? Nah Sampai bertahan di jokam Tanpa menghadiri pengajiannya Tidak bisa Nah Ucapkan mengajian Dia absen Tidak tak Sampai tidak tahu Dicurigai Lebih ya Sampai menar Bertahan di situ Nah Saudara sekalian Jadi secara Hukum Meninggalkan Vilqas Seperti jokam Itu wajib Bertahan di situ Itu hukumnya Haram Sesuatu Yang wajib Tidak boleh Kita tinggalkan Kecuali karena Kita betul-betul Lemah Tidak mampu Sesuatu yang haram Tidak boleh Kita kerjakan Kecuali karena Darurat Yang merasa Ini darurat Coba Daruratnya Apa? Daruratnya Apa? Saya nanti Kalau dikucilkan Tidak enak Apa itu? Darurat Darurat itu Kalau ancamannya Itu sampai Menimbulkan Apa? Kerusakan Yang besar Misalnya Sampai Terancam Nyawanya Sampai Misalnya Dibakar Rumahnya Nah Ini namanya Apa? Darurat Tapi kecuma Dikucilkan Apalagi Tidak disopo Apalagi Tidak oleh Sholat Yang majite Nah Misalnya Itu bukan Darurat Ya Itu bukan Darurat Itu khauf Yang tadi Dulu Ya Khauf Yang dia Tidak Boleh Menjadi Penyebab Kita meninggalkan Kewajiban Atau Mengerjakan Keharaman Nah Saya itu Di komplek Nah Di tempatnya Terus Tidak boleh Sholat Disitu Kayak Mana Kalau tidak boleh Sholat Disitu Ya Sholat Di masjid Yang lain Nah Gitu Kalau sudah Keluar Dari Jokam Saya harus Ketahui Masjid Itu tambah Banyak Gitu Jangan Terpengaruh Semua Coba Menteri Jemaah Tidak Dua Masjid Bukan Keluar Dari Jokam Masjid Sampai Itu Banyak Semua Masjid Itu Masjid Sampai Di masjid Mana pun Jendengan Boleh Ibadah Disitu Gitu Kalau Jendengan Mau Jawab Kalau Tidak boleh Sholat Disitu Bilang Aja Tidak Apa-apa Saya tidak Sholat Di tempat Sampai Saratnya Sampai Jangan Manggil Saya Waktunya Sholat Kalau Sampai Tidak Manggil Saya tidak Datang Masjid Sampai Tapi Kalau Sampai Masih Manggil Haya Alas Sholat Saya Datang Sampai Manggil Kok Atau Kalau Tidak Sampai Kalau Adhan Ditambahi Haya Alas Salah Khusus Syukam Gitu Bisa Jadi Kalau Bukan Karena Darurat Tidak Boleh Bertahan Disitu Tidak Boleh Atau Ada Kepentingan Yang Kita Sedang Upayakan Misalnya Aku Pengen Dakwah Dulu Ya Dakwah Tapi Dakwah Tenan Jangan Alasannya Dakwah Tapi Meneng Rawani Muni Jadi Radakwah Kalau Misalnya Kalau Avan Keluar Dulu Sebelum Dakwah Keluarga Saya Nanti Nggak Bisa Ngomong Sama Keluarganya Ya Udah Lakukan Itu Dulu Keluarganya Diajak Ngomong Jelas Jelas Sama Keluarganya Sudah Cukup Ya Sudah Jangan Nggak Keluar Katanya Alasannya Saya Tak Dakwah Dulu Tapi Sampai Bertahun Tahun Dia Menang Nggak 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 I